Berdiri, 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 sekali perempuan itu. Hah? Teler kamu tuh? Jam berapa tadi mainnya? Kamu kesan, Pak. Harusnya? Nama siapa? Kamu udah punya sebelum. Mana lakinya? Mana? Yang mana lakinya? Ya, beri, dan. Gimana caranya kalau kamu bisa ketemu sama dia? Beriksa? Buka tuh, di. Eh, baju kan, baju kan. Tadi apa yang kebegini? Baju mu buka, baju mu buka. Apa yang kebegini tadi? Saya mau lari tadi. Tidak kabur. Tidak kabur, kan? Rumahnya dimana rumahnya? Tadi waktu saya suruh berlembang, kenapa saya rasa lembut? Ya Allah, ada yang saya mentir. Saya cuma lari karena takut. Sub di Triknakta, Polda, Sumatera Selatan, mengamankan seorang munci kari di sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Munci kari tersebut diamankan bersama ketiga perempuan yang tengah siap melajani pria hidung belan. Mirisnya, ketiga perempuan yang ditawarkan melalui aplikasi media sosial ini masih berusia belasan, alias ABG. Bersama barang bukti, sejumlah uang hasil transaksi esek-esek, munci kari dan par ABG dibawa ke Mapula Sumsel untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, tim Pores Serang Kota, Banten berhasil menangkap dua pemuda pelaku pemerkosaan. Kedua pelaku tega memperkosa seorang gadis yang merupakan temannya sendiri. Tak hanya itu, korban juga sempat dianiaya. Sebelumnya, para pelaku mengajak korban bertemu untuk pesta minuman keras. Kedua pelaku kemudian membawa korban ke sebuah kamar dan mulai melakukan aksi bejatnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasar 285 KUHP dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Jawara, Pores Cilegon menuju sebuah lokasi pemukiman yang kerap dijadikan tempat pesta minuman keras. Saat tim Jawara tiba di lokasi, sejumlah orang yang tengah dipengaruhi minuman beralkohol tak mampu berkutik. Suara dikasih penyakit. Suara dikasih penyakit. Buat apa tuh Yang bug ginseng ini Di mana ini? Juru tukang ojek? Tempatan siapa? siapa ini gimana? iya kan ojek kan disuruh kan? berarti kan ada yang pesen kan? iya, tapi gak tau si tukang ojeknya yang lebih tau berdiri, berdiri berdiri, berdiri, sekalian perempuan duduk hei, kabar sini ada nih ah, teler kamu tuh? selain kerap dijadikan tempat pesta minuman keras, lokasi ini juga menjadi sarang praktek prostitusi karenanya masyarakat yang dekat dengan lokasi merasa resah banyak sekali laporan masyarakat disini, tempat ini jadi tempat dikabner ya, semua dari HP disini buktinya ya, dicek yang bener langkota, HPnya dicek cepat HPnya, dicek dulu HPnya yang gak bisa nunjukin KTP bapak kantor untuk memastikan kebenaran adanya praktek prostitusi di lokasi tersebut tim Jawara pun melakukan pemeliksaan terhadap wanita yang berada di kos-kosan cepatnya apa nih namanya nih? cepat lu? ya lah ini dia, aku buat led padanya liat passwordnya, liat passwordnya ngecek dulu nah tadi yang terbudara transfer kelima ini yang senyak belakang ini itu apa? ini eh, yang namanya bela mana? bela bela mana? di bela pak mana? di bela bela, sini bela bela, bela, bela sini, 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 sini mana HPmu, coba lihat, sini saya kakak tambara ya liat dulu liat dulu liat dulu liat dulu liat dulu lah liat dulu lah dari pengecekan handphone milik wanita yang ada di kos-kosan tersebut tim Jawara menemukan adanya indikasi praktek prostitusi online benar saja tim Jawara berhasil mengamankan pasangan di luar nikah sedang berada di dalam salah satu kamar belakang tadi mana lakinya? siap kamu yang di kamar mandi tadi? siap di apura kencing tadi? ya gimana caranya kamu bisa ketemu sama dia? mana HPnya? sini stop red 적 apa? ke siapa? ke dia gimana? Bukan lewat LH sih, lewat dunia doang biasa aja gitu di jalan. Di jalan? Iya. Terus mainnya di kamar yang mana? Itu, Pak. Kamar yang itu? Kamar itu punya siapa? Kamar berapa ya? Kamu ya? Kamu ya? Di beda yang lain? Tiga, di mana tinggal? Kerang. Kemampir. Dan ada salah satu pasangan yang bukan suami istri melakukan kegiatan hubungan suami istri di dalam kontrakan tersebut. Untuk melengkapi barang bukti, tim Jawar kembali menelusuri kamar tersebut. Dan benar saja, tim Jawar berhasil menemukan alat kontrasepsi yang sudah terpakai. Hei, coba. Wari, itu yang bebek kontem itu apa? Meninduluh yang di situ tuh. Ya, ini, ini. Ya, ya, pindah dia, pegang. Bapak bibir itu ya? Saat dikonfirmasi, wanita dan pria hidung belang tersebut tidak mengakui bahwa alat kontrasepsi yang ditemukan adalah miliknya. Kita mengamankan 12 wanita, wanita, kemudian 15 laki-laki yang mereka semua, sebagian bukan orang daripada yang ada di kontrakan di tempat lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton.